Kondisi tubuh ibu menyusui yang tidak fit seringkali sangat mudah mengalami masuk angin. Hal ini tentu dapat membuat menyusui bayi menjadi tidak nyaman. Masuk angin yang dialami biasanya ditandai dengan demam, tidak enak badan, pusing, dan gejala lainnya. Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Melansir laman Nakita ID, berikut ulasannya ya Mams. Vitamin C Dengan adanya vitamin ini juga dapat bertindak sebagai antioksidan dan antiinflamasi yang kuat. Mams dapat mengonsumsi vitamin C dari ekstrak buah dari makanan seperti jeruk, brokoli, kembang kol, kol, kubis brussel, paprika, melon, tomat, stroberi, dan kentang. Probiotik Cara alami untuk mendapatkan manfaat dari probiotik adalah melalui konsumsi makanan fermentasi seperti yogurt, kimchi, miso, kombucha, dan sebagainya. Istirahat Ibu menyusui perlu mendapatkan istirahat yang cukup untuk membantu melawan infeksi dalam tubuh. Untuk membantu tubuh melawan infeksi yang mendasarinya, penting untuk memberi diri istirahat sebanyak yang diperlukan. Gunakan perawatan uap Selain itu, Mams dapat melakukan perawatan uap untuk meredakan hidung tersumbat. Caranya rebus sepanci air, angkat dari kompor, dan tambahkan beberapa tetes minyak esensial. Menggantungkan handuk Menggantungkan handuk mandi di atas kepala dan bernafas dalam-dalam selama 5 menit. Lakukan ini 2 atau 3 kali sehari sampai gejala meredah. Madu Dengan mengonsumsi madu dapat membantu mengurangi keparahan batuk dan meningkatkan kualitas tidur. Pada orang dewasa, minum teh dengan madu atau mengonsumsi pelega tenggorokan dengan madu juga dapat membantu meredakan sakit tenggorokan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!